Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurlayla Farida Dari SMK Negeri 1 Cibarusah Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dalam kesempatan kali ini saya akan memotarkan salah satu materi pada kimia SMK Bidang keahlian teknologi yang terkayasa yaitu lambang unsur Buah cempedak, buah papaya Simak ya Lambang unsur Unsur merupakan zat paling sederhana yang tidak dapat terulai lagi Pemberian lambang pada unsur dimaksudkan untuk kemudahan Mudah dalam penulisan dan mudah dalam mempelajari Lambang unsur mengalami 3 kali perkembangan yaitu sebagai berikut Yang pertama menurut para ahli kimia pada abad pertengahan Kemudian yang kedua menurut John Dalton Dan yang ketiga menurut John Jacob Verzelius Kita bahas satu persatu Yang pertama menurut para ahli kimia pada abad pertengahan Yaitu sekitar abad ke-2 sampai ke-7 masa ini Unsur diberi lambang berdasarkan lambang-lambang astrologi Ilmu yang memang sedang berkembang saat itu Contohnya adalah unsur emas yang dilambangkan dengan 4 hari Kemudian perak yang dilambangkan dengan bulan sabit Dan besi yang digambarkan dengan lambang seperti ini Kelemahan dari cara ini adalah terlalu ringgit untuk dipelajari Dan semakin bermunculannya unsur-unsur baru yang ditemukan Sehingga kebingungan mau diberi lambang seperti apa lagi Kemudian yang kedua adalah menurut John Dalton Pada awalnya John Dalton membuat lambang unsur dengan menggunakan lingkaran sebagai dasarnya Contohnya seperti Oksigen yang dilambangkan dengan lingkaran kosong Kemudian nitrogen dengan lambang lingkaran bergaris tengah Kemudian ada emas dengan dasar lingkaran dua Tetapi kemudian beliau juga mengakui bahwa lambangnya ini kurang praktis Terutama jika digunakan untuk senyawa Pendapat yang ketiga yang dipakai hingga saat ini adalah pendapat John Jacob Petzalius Nah menurut beliau Setiap unsur diberi lambang satu huruf Yaitu huruf awal dari nama latin unsur tersebut Dan ditulis dengan huruf kapital Apabila unsur memiliki huruf awal sama Dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain Yaitu dengan huruf kecil Poin-poin lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut Yang pertama Lambang unsur ditulis berdasarkan nama latin unsur tersebut Kemudian yang kedua Huruf yang digunakan sebagai lambang adalah huruf awal nama unsur tersebut Kemudian yang ketiga Dilambangkan dengan satu huruf kapital Yang keempat Apabila huruf pertama nama unsur sama Maka ditambah satu huruf lain dari nama unsur tersebut Dengan huruf kecil Contoh Nitrogen Huruf awalnya adalah N Maka nitrogen diberi lambang N Kemudian neon Huruf pertamanya sama dengan nitrogen Maka neon diberi lambang N E Huruf pertama dan huruf E Yang merupakan salah satu huruf pada nama unsur neon Kemudian besi Apakah besi dilambangkan dengan B Atau BE Tetot, salah Besi dilambangkan dengan FE Kenapa? Karena aturan penulisan lambang unsur harus berdasarkan nama latinnya Nama latin besi adalah verum Karena itu besi dilambangkan dengan FE Kenapa bukan F? Yap, karena sudah ada unsur lain yang berlambang F Satu lagi Ada unsur-unsur yang dilambangkan dengan tiga huruf Contohnya adalah Lemenglium Labangnya UUB Ini digunakan untuk Unsur-unsur hasil reka rasa Yang lahir di laboratorium Demikianlah paparan dari saya Semoga bermanfaat Tetap terus semangat belajar Seperti hanya guru tidak harusnya ngebetua Maka belajar pun tidak hanya milik orang-orang muda Semangat belajar Semangat berkarya Bersama PPSKI Kita bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax